Kalau yang tadi masih berkutat dengan masalah hukum dan hak mengakui gerakan masing-masing gitu ya. Sekarang ini Sar ya dan juga Anda Good People di rumah, sudah banyak juga selebriti yang terjun ke kegiatan sosial. Lebih positif nih ya. Seperti yang dilakukan sama Wulan Guritno yang mengunjungi sebuah rumah sakit. Ini nih yang wajib dan patut contoh apa ya kegiatannya. Ini dia. Kehidupan selebriti yang selalu dipenuhi dengan popularitas memang tidak menghilangkan jiwa sosial para selebriti. Seperti yang terlihat pada sosok Wulan Guritno. Wanita kelahiran London, Inggris 35 tahun itu kemarin terlihat kembali terlibat dalam sebuah aksi sosial. Dimana dirinya bersama beberapa sahabatnya mengunjungi sebuah rumah sakit di Jakarta Untuk memantau progres pembangunan proyek sosialnya Room of Hope. Serta mengunjungi dan memberi bantuan bagi para pasien penderita kanker. Hari ini kebetulan kan memang mau dibuka ruang Room of Hope itu yang mudah-mudahan sedikit membantu mereka. Kayaknya tadi aku ngobrol sama ibunya, anaknya udah 4 tahun kan, leukemia terus udah clear kemudian muncul lagi kansernya gitu. Jadi udah 4 tahun akhirnya kehilangan pekerjaan kan. Saya bilang, Bu, nanti bulan depan jadi tuh Room of Hope di situ. Ibu bisa sambil nungguin, bisa sambil ngepangin gelang. Wah seneng banget gitu. Bisa nombor-nombor uang saya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan dia bermanfaat gitu. Jadi gak cuma sebuah ruangan yang nyaman, ruang tumbuh gitu. Tapi bermanfaat buat mereka gitu kan. Terus jadi intinya bermanfaat buat mereka tapi membantu saudaranya juga yang sependeritaan juga kan. Karena mereka ngepang, dapatkan sesuatu buat mereka. Kayak pangannya ini dijual buat membantu lagi gitu. Jadi biar kayak rantai makanan ya. Ketika mengunjungi para pasien kanker, bulan memang terlihat tegar dan tidak sedikit pun menunjukkan kesedihannya. Lalu kira-kira, bagaimana ya cara bulan menahan kesedihannya agar tidak tumpah dan terlihat oleh para pasien. Kemarin kita sempat training emosi. Dulu gak bisa tahan emosi, kan kita udah setahunan lah. Liling, turun, melihat yang aduh udah deh. Makanya sekarang alhamdulillah jadi bersyukur gitu. Udah gak ada apa-apanya deh, apapun masalah dalam hidup kita tuh gak ada apa-apanya. Apa namanya, kalau dulu baru lihat nangis gitu. Kita dikasih tahu kalau mereka tuh lagi menjalankan sesuatu yang sangat berat gitu. Dengan kamu nangis itu malah bikin mereka lebih gak karuan gitu. Jadi ya sekarang udah pinter, kayak tadi kan pasti kan ngeliat aku momen-momen kayak agak. Lalu gitu terus tarik lagi, udah hilang nangisnya gitu. Udah bisa. Setelah berhasil merealisasikan Room of Hope yang jadwalnya akan sudah bisa digunakan bulan depan, lalu ke depannya proyek sosial apalagi yang akan dilakukan bulan dan kawan-kawan melalui aksi sosial Bracelet of Hope. Hope itu harapan buat semua ya. Jadi ya mudah-mudahan setelah ini, setiap tahun kita bisa a new hope gitu. Entah buat lingkungan, pendidikan, Alzheimer, AIDS. Semuanya gitu, satu-satu gitu. Tapi ya memang bisa lah kalau kita mau. Karena buat kita, disitu sebenarnya aku belajar, ih gila ya kalau kita bergandingan tangan gitu, kalau kita benar-benar bahu-membahu, itu apapun bisa terjadi loh gitu. Cuman ya itu tadi, mesti dia harus dipancing dengan sesuatu yang seru dulu. Makanya kita bikinnya ya sesuatu yang seru lah gitu. Semoga aksi Wulan Guritno ini bisa menginspirasi kita semua agar menjadi peduli dengan sesama walau dimulai dari aksi kecil sekalipun. Terima kasih telah menonton!